Halo, kembali lagi dengan saya, Dea Venditama di seri CodeIgnator 4 from Scratch. Sekarang saya akan membahas tentang database query. Kalau kemarin kita sudah membahas interaksi database menggunakan model dan query builder, sekarang saya akan membahas interaksi database dengan menggunakan metode query yang ada di CI4. Metode query seperti apa? Metode query itu jadi kita langsung mempassing raw query-nya, query mentah. SQL mentahnya kita passing ke metode query agar dijalankan. Kapan kita menggunakan ini? Mungkin secara best practice-nya saya juga tidak bisa bilang kapan ya. Tapi kalau saya menggunakan raw query itu ketika query-nya sudah mulai rumit. Kalau di-translate ke query builder, itu sudah rumit. Kalau pakai model langsung sudah tidak mampu juga. Jadi biasanya kalau saya sudah rumit itu saya pakai raw query langsung. Misalnya query-nya sudah berbaris-baris. Nah, daripada saya musing dua kali mikirin query builder-nya, saya langsung pakai raw query-nya saja. Saya tes langsung di mungkin pakai navigate atau pakai pgadmin. Di situ langsung saya buat query-nya. Kalau sudah jadi saya copy paste ke coding-an saya, lalu saya ganti berapa variable saja. Nah, apa saja kita bahas di sini? Nah, yang kita bahas ini. Ada lapan poin yang kita bahas. Yang pertama, koneksi database. Koneksi database ini seperti yang kita gunakan di query builder kemarin. Jadi sama saja. Ketika di custom model, kita harus koneksi database dulu sebelum bisa menggunakan method query. Ini sama seperti di query builder. Nah, untuk menjalankan method query ini, kita langsung bisa memanggil db, panah query, lalu query-nya. Misal, select all from contact. Nah, itu langsung bisa kayak gini. Untuk return-nya sendiri, return-nya akan berupa object. Berupa object atau array. Array object atau array real. Ketika untuk select. Sedangkan boolean, true-false. Untuk yang tipenya write. Itu metode insert, update, dan delete. Maaf, fungsi insert, update, dan delete. Jadi kalau kita select, nanti munculnya array object, return-nya kalau dapat. Sedangkan kalau yang insert, update, dan delete ini akan munculnya, return-nya nanti true-false. True kalau berhasil, false kalau gagal. Nah, kita langsung coba saja praktek. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan, menyiapkan codingannya agar cepat. Praktek penggunaan query. Nah, di sini saya membuat custom model dan membuat satu controller agar kita bisa akses di browser. Nah, ini tadi yang pertama. Yang pertama, kita harus connect DB terlebih dahulu. Seperti ini. Ini sama seperti ketika kita di query builder kemarin. Nah, sekarang saya akan praktek query-nya. Oh iya, untuk database-nya saya masih pakai ini ya. Masih pakai yang video game sales di tutorial kemarin, di tutorial yang query builder. Nah, untuk menjalankan query, ya kita langsung gini aja. Langsung, this, db, query, langsung query mentahnya apa. Select all from video game sales where year of release 2010. Jadi, saya akan mereturn semua video game sales yang year of release-nya 2010. Lalu, di return. Di modelnya nge-return. Di sininya, di controller-nya, saya bikin controller get games dengan metode atau action get games year. Langsung aja kita panggil. Modelnya custom model. Ini custom model. Jangan lupa use dulu di sini. Lalu, saya panggil metode-nya di model. Metode-nya get games year. Get games year. Lalu, karena hasilnya itu berupa suatu array. Bisa array object atau array yang berisi array lagi. Jadi, kita harus melakukan iterasi seperti ini. Jangan lupa di get result untuk bisa mendapatkan hasil all datanya. Kita cek aja ini. Get games year di browser kita. Localhost tutorial CI4. Public. Games. Get. Games. Year. Nah, di sini saya menampilkan semua game yang year of release-nya 2010. Biar lebih jelas lagi, saya tambahin di sini mungkin year of release-nya. Year of release. Save. Kita refresh. Nah, 2010 semua yang muncul. Jadi, query kita tadi berhasil. Query ini. Ini sama kan seperti kita query biasa. Next. Next. Nah, ada pula yang namanya query escape. Query escape ini apa? Query escape ini merupakan best practice dalam kita mempassing variable inputan user ke dalam query SQL. Query escape digunakan untuk mencegah SQL injection. Jadi, untuk keamanan kita harus escape inputan user. Biar user nggak masukin sesuatu yang aneh-aneh. Biar inputan user yang dimasukin nanti value-nya akan berubah menjadi string. Nggak jadi comment. Karena kalau di-escape injection, nanti hacker bisa langsung meretrieve semua data kita. Atau bahkan nge-drop tabel. Atau insert data-data berbahaya. Nah, untuk itu kita perlukan escape. Query escape. Di CI4 sudah disediakan metodnya. Kita langsung bisa escape seperti ini. Lalu escape string. Lalu escape like string untuk like. Nah, di sini nanti kalau di-dokumentasinya yang akan sering kita gunakan mungkin ini. Itu sudah di-state di dokumentasi CI4-nya. Dia akan meng-escape suatu value. Lalu mengubahnya secara otomatis menjadi suatu-suatu string. Agar aman. Agar inputannya bisa ke-filter lah. Nah, kalau ini dia... Kita butuh... Nggak langsung jadi string kalau ini. Yang escape string ini. Jadi dia... Kita harus pakai... Kalau ini kan jadi string langsung. Kita nggak perlu pakai petik lagi. Nggak perlu petik di sini. Karena dia sudah otomatis dikasih petik. Untuk menandakan suatu string. Kalau ini kita perlu kasih kayak gini lagi biar nggak error. Nah, kalau ini khusus untuk like-nya. Saya akan contohkan yang paling atas, yang akan paling sering kita pakai. Nah, ini saya punya metode getGamesPublisher di custom model. Ini kalau saya kecilkan semoga masih kelihatan ya. Kodingannya. Nah, ini. Jadi saya akan men-select video game sales. Di mana publishernya itu... Ini. Kita ambil dari variable publisher. Ini pura-puranya variable publisher ini. Kita ambil dari inputan user ya. Biar dia di-escape. Kita langsung panggil aja. GetGamesPublisher. Saya bikin controller metode-nya sama kok. Ini saya copy paste aja. Sama kayak model maksudnya. Metode-nya. Nah. Ini berhasil. Hasilnya sama kayak kita nggak pakai escape. Tapi ini best practice-nya harus pakai ini. Biar lebih aman. Karena nanti kadang user... Kalau escape injection gimana ya? Saya juga agak lupa. Or... Satu sama dengan satu. Ini apa ya? Itu nanti bisa nge-retrieve semuanya. Kalau di sini saya coba nggak berhasil sih. Mungkin karena udah di-escape kali ya. Mungkin yang security expert bisa menjelaskan. Bagaimana cara ngetesnya. Tapi ini untuk di semua aplikasi dan semua framework. Saya selalu gunakan escape. Untuk keamanan. Untuk ngefilter escape injection. Karena kalau nggak di-escape juga nanti... Ketika di-testing. Di security test. Bakal keluar alert banyak. Selanjutnya adalah query binding. Nah. Query binding ini. Ini juga salah satu best practice untuk keamanan. Kalau di CI4. Dengan query binding ini. Kita sudah secara otomatis meng-escape. Jadi kita nggak perlu escape kayak gini lagi. Kita bisa langsung pakai query binding. Query binding itu jadi kayak variabelnya di-bind dulu. Di-binding. Jadi kita pakai data-nya kayak gini dulu. Kita siapin tempat-tempatnya. Lalu kita passing variabelnya di sini. Nah. Value-value yang kita passing di sini. Itu sudah otomatis ter-escape. Jadi akan lebih aman. Dari escape injection. Kita juga bisa di query binding ini. Kita masukin re. Kayak gini. Ini kan in tanda tanya. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi intinya kalau query binding yang pertama ini. Dia akan merubah semua tanda tanya ini. Menjadi value yang kita passing. Dan pastikan tanda tanya-tanya terurut ya. Jadi ini merepresentasikan ID. Ini merepresentasikan status. Dan rig ini merepresentasikan autor. Akhirnya benar. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau kayak gini pastikan urut ya ini ya. Nanti kalau rig-nya taruh di sini nanti where ID sama dengan rig. Jadi nggak nyambung kan. Akan error. Kita cek aja query binding. Nah. Di sini saya punya metode getPublisherPlatform. Di sini saya punya query SQL. Select all from video game sales. Where publishernya tanda tanya. Ini kita akan kita replace pakai value. Dan platformnya tanda tanya juga. Akan kita replace. Nah. Untuk melakukannya. Mereplace value-nya. Agar sesuai dengan yang kita cari. Langsung. This. DB. Query. SQL. SQL-nya ini. Lalu kita passing. Dalam array. Sesuai urutannya. Jadi publisher-nya Activision. Platformnya PS4. Kita cek aja hasilnya. Di browser kita. Nah kayak gini. Jadi dia menampilkan. Games. Yang publisher-nya Activision. Dan platformnya PS4. Nah. Selain itu. Ada cara kedua untuk melakukan query binding. Namanya dengan named binding. Binding. Atau binding bernama. Nah. Saya lebih suka pakai ini. Karena menurut saya lebih rapi kalau pakai ini. Dan lebih jelas. Jadi kita nggak menebak-nebak. Ini apa. Yang pertama apa. Yang kedua apa. Yang ketiga apa. Jadi ada namanya. Dan. Kalau nggak salah ini urutannya nggak harus. Nggak harus sama sih. Nggak harus sama. Yang penting namanya sama kayak disini. Jadi named binding ini. Kita nggak pakai tanya-tanya. Tapi pakai nama disini. Nama yang diawali dengan. Titik 2. Dan diakhiri dengan titik 2. Lalu ketika. Memanggil query-nya. Method query-nya. Kita definisikan. ID-nya apa. Nanti akan di-replace disini. Statusnya apa nanti. Dia akan taruh disini. Status ini. Live ini. Live. Lalu namenya. Rick ini yang nanti akan ditaruh disini. Di author value-nya. Kita tes aja named binding. Nah. Disini saya. Punya SQL. Get platform year. Methodnya. Saya select. All from video game sales. Where platform. Nah. Kita kasih nama disini. Platform. Bukan tanya-tanya. Lalu year of release-nya. Juga kayak gini. Pokoknya ini diawali dengan. Titik 2. Dan diakhiri dengan titik 2 ya. Untuk mendefinisikan nama binding-nya. Lalu. Biar rapi. Kita pakai ini. Pakai re-associative. Terus lah. Kita definisikan disini. Yang kiri ini. Nama binding-nya. Yang kanan. Value-nya. Jadi nanti. Ini. Wear platform. Sama dengan. PSP. Year of release. Sama dengan. 2010. Jadi dia akan mereplay sesuai dengan namanya. Untuk disininya. Tinggal. This. Dp. Query. SQL. Lalu datanya apa. Kita cek. Get platform year. Kita cek. Jadi dia akan menampilkan yang platformnya PSP dan year of release-nya 2010. PSP 2010. Nah sekarang kita coba ganti urutannya. Apakah berpengaruh? Terusnya enggak sih. Ini saya refresh. Nah. Enggak berpengaruh kan. Di sini. Tapi coba. Kalau ini saya ganti urutannya. Yang binding tanpa nama. Enggak keluar. Karena dia akan mencari wear publisher. PS4. Dan platformnya Activision. Jadi. Resultnya enggak ada ya. Kalau ini. Balik-balik enggak masalah. Karena dia pakai nama variable. Nama bindingnya. Oke. Selanjutnya. Adalah. Result array. Nah ini. Dari awal. Dari. Query builder ya. Sudah kita pakai terus. Cuma belum saya tulis di slide aja. Ini sekalian saya tulis di sini. Biar. Ada. Catatannya lah. Itu kita pakai di sini biasanya. Di controller. Get result. Get result. Get result. Get result. Jadi get result ini untuk. Mereturn hasil query-nya. Nah. Get result ini. Yang di return. Akan berbentuk array object. Ini. Get result ini. Ini sama aja. Kita menggunakan get result object. Jadi sama ininya. Ini sama aja dua ini. Kita bisa pakai get result. Atau get result object. Tapi daripada kepanjangan. Mending pakai ini aja. Ini sama kayak gini. Hasilnya akan sama ini nanti. Get platform year. Ini hasilnya kayak gini. Kalau get result biasa. Tidak ada bedanya. Karena sama aja. Yang satunya get result array. Jadi kita akan mendapat return. Dalam bentuk array. Dalamnya ada array lagi. Nah. Get result array ini juga. Punya padanan. Yaitu metode get result. Tapi dikasih array. Kayak gini. Dikasih parameter array. Kita coba aja disini. Ini kita kasih. Array. Nah. Karena array. Kita nggak bisa pakai panah-panah gini. Aksesnya. Ini kita comment. Kita nggak sesenya. Pakai. Ya array. Kita refresh. Nah. Kurna sama. Ini hanya kurna nama aja. Karena saya. Meng-icu namanya. Kalau. Kita manggilnya kayak object. Nanti akan error harusnya. Tuh kan. Trying to get property name. Of non-object. Karena dia mengambil property name. Di sesuatu yang nggak ada property name-nya. Akses array kayak gini. Harusnya. Yang benar. Selanjutnya. Adalah result row. Nah. Result row ini apa? Result row ini. Untuk mereturn suatu row. Metodenya ada get row. Ini untuk mereturn satu row data dalam bentuk object. Objek. Yang pengen sama seperti di atasnya tadi. Kalau pengen dalam bentuk array. Bisa juga get row array. Kayak gini. Di get row ini bentuknya array object. Get row array bentuknya. Array. Array. Array dalam array. Kita tes aja. Nah. Di sini saya get row platform year. Ini saya panggil metodenya sama. Get platform year. Sama seperti di atas. Lalu saya panggil get row. Karena dia memanggil get row. Maka dia hanya akan mereturn satu row aja. Jadi kita nggak perlu iterasi seperti get result. Oh maaf. Tadi saya bilangnya. Returnnya ini array object ya. Dia karena hanya satu. Ya cuma objek aja. Nggak ada arraynya. Jadi yang get row ini returnnya object. Yang get row array returnnya array. Array. Karena dia cuma satu. Satu baris. Jadi nggak perlu diiterasi. Kita coba get row platform year. Dia hanya menampilkan monster hunter freedom ini. Harusnya. Nah. Dia menampilkan monster hunter freedom. Platformnya PSP. Tahun rilisnya 2010. Kayak gitu. Untuk yang array sama aja. Cuma disesuaikan lah. Ininya. Cara manggilnya. Lalu. Nah. Ini juga ada result row. Result row yang kedua. Kita bisa get first row. Get last row. Get next row. Dan get previous row. Ini namanya sudah mendeskripsikan. Apa fungsinya. Kalau ini ya untuk mengambil row pertama. Row terakhir. Row berikutnya. Dan row sebelumnya. Untuk yang bawahnya sama. Cuma bentuknya array aja. Yang atas objek. Kita praktekin sedikit disini. Oh iya. Tadi kita. Bisa mereturn. Kita bisa definisikan langsung ya. Indexnya keberapa. Misal 3. Nanti akan menampilkan. Menampilkan row ke 3. Rubah kan. Kalau kita kasih 5. Dia akan menampilkan row ke 5. Belum saya save. Nah. Ganti disini. Sekarang saya mau ganti dengan get first row. Menampilkan row pertama. Refresh. Nah. Atau. Kita juga bisa. Ini mungkin. Tampilkan row kedua ya. Get next row. Ini saya kasih batas dulu. Biar. Jelas. Ini saya punya. Row 2. Oke. Oke. Saya pakai get next row. Refresh. Nah. Kayak gini jadinya. Ini. Row pertama. Ini row kedua. Atau mungkin mau get last row. Menampilkan row pertama dan row terakhir. Row terakhir ini. Slotermania. Selanjutnya ada namanya result helper method. Ini merupakan metode tambahan. Untuk membantu kita. Dalam misalnya ini. Get field count. Ini untuk menghitung jumlah kolom. Atau field yang di return. Lalu get field names. Ini untuk. Mereturn nama-nama fieldnya. Mungkin kita lupa nama fieldnya. Bisa kita return disini. Atau get 6 rows. Untuk. Mereturn jumlah records. Yang didapat dari suatu query. Kita coba aja. Get field count. Saya copy. Biar ada batasnya. Nah. Saya mau mereturn. Jumlah kolom. Yang didapat. Dari. Query get platform year. Query yang ada di metode. Get platform year. Di dalam model. Get field count. Refresh. Ada 17 field disini. Karena saya select all. Harusnya ini. Sama kayak. Strukturnya 17. Nah. Bener kan. Lalu saya juga bisa. Mereturn. Ininya. Nama ininya. Saya coba. Bikin. For each. All data. Kita pakai. Get. Field. Name. Names. Pakai S. S. Name. Kenapa kita iterasi? Karena get field names ini. Nanti. Balikannya. Dia berupa array. Jadi harus diiterasi. Coba kita echo. Name. Echo. Break. Biar ada enternya. Saya refresh. Nah ini. Ini nama-nama dari fieldnya. Atau kolomnya. Yang di return menggunakan get field names. Dan yang terakhir adalah. Get num rows. Untuk menghitung. Jumlah data yang kita dapat dari hasil querynya. Kita bisa echo. All data. Get. Num rows. Refresh. Ada 188 data. Kalau nggak percaya. Kita bisa langsung. Ngeceknya. Di SQL disini. Langsung kita copy paste. Year of release-nya. 2010. platformnya. PSP. Saya count aja. Biar jelas. Sama ini harusnya. Go. Nah. Sama kan. Hasilnya. 188. Jadi tadi. Yang terakhir kan. Visat helper tadi. Get field count untuk. Mendapatkan jumlah kolom. Atau field yang. Didapat dari hasil query. Get field names. Untuk mendapatkan array. Fieldnya. Array nama field. Nama kolom. Get num rows. Untuk mendapatkan jumlah. Hasil query-nya. Nah. Ada lagi. Query helper method. Disini. Ini. Kayaknya udah. Sering saya gunakan. Sebelumnya. Insert ID. Ini untuk mengambil. ID terakhir. Dari suatu data yang diinsert. Misalnya. Kita habis nge-save sesuatu. Kita mau ambil ID-nya berapa. Untuk dipakai di tempat lain. Untuk dijadikan foreign key. Di tempat lain. Itu bisa pakai ini. Insert ID. Lalu yang kedua. Adalah affected rows. Itu untuk melihat. Untuk melihat. Berapa row yang terdampak. Dari suatu query. Suatu query-nya. Query insert. Update. Kalau delete. Nol sih. Affected-nya. Kemarin saya coba. Yang lebih jelas. Sering digunakan di. Insert dan update. Nah. Sekian. Untuk database query. Semoga bisa. Membantu teman-teman. Lebih lagi memahami. Tentang. Interaksi database. Di. Code. Igniter 4. Nah. Ya teman-teman. Yang ini. Slide-nya. Slide-nya ini. Saya taruh description. Link ke link-in. Jadi kalau mau download. Pastikan. Punya account link-in. Untuk bisa ngeliat slide-nya. Dan melakukan download. Dan juga. Saya juga. Mulai beberapa minggu lalu. Saya sudah memasang link. Traktir. Link-nya ada di bawah. Jadi kalau mau. Ada yang mau support. Support traktir. Copy. Bisa. Langsung di situ. Langsung. Scan. Scan pakai. GoPay. OVO. Dan sebagainya lah. Gampang di situ. Nah. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa. Di video berikutnya.